Intro Ya dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Selamat pribadi Pak Selamat, ini kan Sarasen sudah sejak lama Pak Nah ini kira-kira Mungkin saya koreksi ya, mudah-mudahan 2006 salah Atau mungkin 2014 Saya lupa-lupa ingat itu Mengenai mulainya dia bekerja Oke, artinya sudah beberapa tahun Sudah lama Nah kira-kira apa yang menjadi kesulitan Pak Selamat Dalam mengungkap kasus ini Ini kan bagi warga sebetulnya Ya maaf Kalau masyarakat pasti berharap ini cepat Siapa sebetulnya dalangnya Ini siapa sebetulnya yang bermain politik Dengan cara yang kotor ini kan gitu Ya kesulitan kita ini adalah Bahwa soal digital Soal IT itu Mudah dirubah Kemudian teknologi Berkembang sangat pesan Kita satu langkah Dia sudah sepuluh langkah Bahkan mungkin seribu langkah Artinya antara Kemampuan berpikir petugas Dengan teknologi itu kejar-kejaran Oke Itu yang pertama Tapi pasti akan ada ahli-ahli Yang akan digunakan Sebetulnya Sebagai perangkat penyidikan Tentu keterangan ahli itu dibutuhkan Oke Ahli IT bahasa dan bidana Atau ahli yang lain mungkin kita juga butuh Oke Kemudian yang lain Saat ini Soal teknologi Khususnya seluler Itu sangat booming Booming ini juga Memerlukan kewaspadaan Kita semua Negara Iya Partisipasi masyarakat Juga iya Jadi kesulitannya Ya hanya bersifat Teknologi saja Oke Dan saya kira itu Memang menjadi kesulitan Tapi sudah tahu jawabannya Harus bagaimana kan sebetulnya Sudah tahu Langkah-langkah kita semua sudah ada Oke Bukan kesulitan dan matian Tidak bisa dihalangi Tidak bisa dikerjakan Semacam hambatan Mungkin yang mestinya biaya cepat Tapi agak melambat sedikit Oke Kerjasama dengan PPATK Juga sudah dilakukan Untuk men-trash financial Minfo Kemudian dengan beberapa ahli Sudah dilakukan Oke Dengan biaya untuk membuat konten itu Nilainya yang sampai puluhan juta Itu kira-kira Karakter Orang seperti apa yang mampu menggunakan jasa Sarasen ini Bukan karakter Artinya Orang semacam apa Orang semacam apa yang bisa menggunakan Iya Sekarang masih dalam penelitian Hanya diduga Berupa petunjuk-petunjuk yang kecil Itu mengarah ke motif politik Motif bisnis belum Motif bisnis belum Artinya misalnya untuk dunia bisnis Iya Kalau ekonomi itu adalah para pelaku sekarang ini Oke Hanya untuk kebutuhan Pak Selamat Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di dialog Satu hal mungkin mas Iya Kita harus bijak Apa itu Memainkan Oh oke Yang kedua Yang kedua Kalau misalnya ada konten yang tidak bisa dikonfirmasi Kemudian profilnya gak jelas Apaikan saja Apaikan saja Tinggal saja Oke Kalau saya memang gak pernah men-share sesuatu yang gak jelas Pak Gitu Kecuali misalkan Pak Selamat yang bilang Ke saya gitu Ruth ini ada informasi ini segala macam Mungkin saya Di bawah ada divisi Humas Pori Atau Kombes Selamat Pribadi Kombes Martinus Rikjen Rikwanto atau Pak Setio Tapi kalau itu dikirim langsung dari Pak Selamat Yang dikirim sama orang lain Orang bisa aja nulis juga itu di bawahnya Nama-nama saya Itu ya betul Oke Baik Pak Selamat Yang lebih baik daripada mengirimkan informasi hoax Mendingan mengirimkan informasi yang lucu-lucu mungkin Lucu-lucu Setuju Pak Selamat terima kasih banyak Kedari bersama kami di dialog pagi